Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Andi Hermawan dari Weddingpress.net Dan pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan kepada Anda Bagaimana cara untuk melakukan proses update plugin Weddingpress Seperti apa caranya? Silahkan tonton video berikut ini Oke, di saat video ini dibuat kita sudah merilis ya Versi Weddingpress itu hingga ke versi 2.5.0 Nah jadi nanti Anda akan mendapati versi 2.5.0 Dimana pada bagian versi ini kita menambahkan satu widget baru Yang namanya widget sender kit dan juga kita memperbaiki untuk fix book style Jadi ada bug style itu di bagian widget form Nah di bagian 2.5.0 ini kita memperbaiki dan melakukan updating satu widget baru Sender kit ini adalah yang seperti ini Dimana kita nanti bisa mengirim undangan langsung ke nomor admin, nomor user Maksudnya nomor mempelai atau ketamu undangan khusus ya Bahkan juga kita bisa langsung share tuas up nanti Kita akan tunjukkan di video selanjutnya Bagaimana fitur-fitur dari masing-masing fungsi dari sender kit ini Nah sekarang proses untuk melakukan updating Jadi untuk proses melakukan updatingnya Weddingpress Silahkan Anda login dulu ke bagian dashboard WordPress Anda Lalu di bagian plugin biasanya kalau memang ada update Kita akan memberikan langsung auto-updatenya seperti ini Nah jadi tinggal kita klik di bagian update now Nah proses updating selesai dan di bagian sini dia secara otomatis ya Langsung berubah jadi 2.5.0 Namun bagaimana nanti kalau kita lihat di bagian website kita Ternyata tidak ada bagian update nya Sedangkan saat ini sudah rilis di versi 2.5.0 Nah caranya adalah silahkan Anda login ke bagian member area Gorudanesia.com untuk download plugin nya Jadi silahkan download kembali ke bagian dashboard nya Weddingpress dan Anda download plugin nya Lalu di bagian plugin website Anda ini Harus Anda tambahkan Easy Dem and Plugin Upgrade Jadi ketika ada update-update ini Dia tidak mengganggu kita Tidak menghilangkan ibaratnya settingan-settingan sebelumnya Jadi kita tambahkan Easy Dem and Plugin Upgrade Cara menambahkannya itu kita klik Add New Lalu di bagian keyword ini kita tambahkan atau kita ketikan Easy Dem And Plugin Upgrade Nah jadi dia nanti akan secara otomatis mencari plugin nya Nah nanti akan muncul yang seperti ini Easy Dem and Plugin Upgrade Nah jadi kalau ada tinggal kita klik Install Now dan Activate Nah kalau ini sudah aktif ya Selanjutnya kita tinggal menimpa bagian instalasi WordPress yang sebelumnya Kalau sebelumnya masih di 2.4.2 Sekarang kita akan ganti ke 2.5.0 Kita dengan cara klik pada bagian Upload Plugin Kita cari filenya Dan kita klik di bagian sini kita klik Open Selanjutnya kita tinggal tekan Install Now Jadi seperti layaknya kita melakukan instalasi ulang ya Tapi dengan cara ibaratnya menimpa Nah jadi dengan diganti ya pada bagian versi sebelumnya Kita tinggal klik ke Go to Plugin Installer Dan selanjutnya kita cek pada bagian sini Wedding Press nya sudah menjadi 2.5.0 Dan ini sudah terupdate ke versi yang paling baru Ya oke Silahkan nanti dicoba ya untuk proses updating Karena ya ibaratnya kalau ada update terbaru Tentu kita akan memperbaiki jika ada permasalahan pada bagian pluginnya Ataupun kita terus menambah bagian widget-widget khususnya Semoga videonya bermanfaat Saya Andi Hermawan dari WeddingPress.net Ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax